Halo Gimana nih sebenarnya kabarnya setelah keluarga proses dan selanjutnya Alhamdulillah, kabar baik ya? Baik Kamela baik, sehat, gimana? Silahkan Ibu Aku sudah lama ya, nggak ketemu teman-teman media Jadi, halo semuanya Ya, kami mendapatkan karunia Anak kedua baru lahir dengan nama Nadi Jiwa Eh, yang pertama Nadi Jiwa Anggara Anak kedua Nadi Jala Anggara Panggilannya Jala Semua berjalan dengan baik Dan Jala lahir di hari Kesaktian Pacasila Tanggal 1 Oktober 2023 Jam 8.15 pagi Iya Sebelumnya terima kasih loh ya Iya Melanggar waktunya teman-teman lagi ya Boleh diceritain proses Proses persalinannya itu kemarin gimana sih ya? Apalagi di hari lahir Pacasila Apakah diri nusangain atau gimana? Oke Sebenarnya awalnya kita Pasti ada rencana ya Sebelumnya juga kita kemarin Saya sih lebih tepatnya sebetulnya Melanggar waktunya media Memang lagi Kita lagi menghitung hari Menunggu kapan Adi bayinya akan keluar Kalau dari due date itu seharusnya mungkin Di Oktober Di pertengahan ya Pertengahan Oktober Nah, tapi memang kebetulan Pada saat kami periksa di minggu lalu Si baby udah berada di pintu 2 Jadi pas WSG kepalanya udah gak kelihatan Udah di bawah Udah menghitung lah katanya Jadi akhirnya ya kami Putuskan ya Untuk di tanggal 1 ya Itu dan kebetulan bertepatan dengan hari kesampian Pancasila Berarti sesuai dengan rencanaan kalian ya? Kita Pancasila ya? Hahaha Warna-warni Ya adiknya Mau Pancasila Makanya postingan pertama kami juga Kami Menggunakan kain-kain Nusantara Dan Memang kita juga suka gitu Suka tentang Tentang yang namanya Perbedaan itu menjadi pemersatu segalanya Dan Dan kebetulan Jala Melahir di hari kesampian Pancasila Jadi memang Momen ini Kita coba abadikan Dan 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 pas tanggal 2 nya hari batik Hari batik Jadi sekalian Kita gabungkan Antara hari Pancasila dengan lahir Jala Dan Kami suka dengan Indonesia Kami bangga Jadi kami perpadukan dengan hari batik Indonesia Jadi kami Apa ya Kami sebarkan berita baiknya Kami Mungkin ada kendala nya Nggak sih pas Proses Pelahiran Sampai sekarang Dalam melahirkan Kendala 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 nya Kendala apa ya Semua berjalan dengan smooth Dengan baik Dari pihak rumah sakit penduduk indah pun juga Men support kami Memberikan kenyamanan Dokternya Dari dokter Perawat Kemudian Semua yang Bekerja di rumah sakit pun juga Semua Memberikan lahir Memberikan Iya Dan ini udah kayak rumah Kayak keluarga sih disini Karena kita cukup sering ya Bolak-balik kesini Hehehe Kebetulan saya juga lahirnya disini sih Hehehe Iya Waktu saya ya Tau Perbedaannya sih Kak Antara Jawa dengan Jala Perbedaan lahirannya Atau Jala Gimana Atau Jawa gimana Perbedaan yang paling signifikan adalah Empat lahirnya sih Kalau Jiwa Di Bali Kita menuju ke Balinya Road Trip Kalau Jala Di Jakarta Ya Naik mobil Menuju kesininya Dengan jarak tempuhnya Tidak seperti Jiwa Hehehe Beda Tapi sisanya sih Gak ada ya Sejauh ini Sama Ya Gak ada kendala apa-apa Gak ada yang Gak ada yang Apa gimana Cuman mungkin Waktu Jiwa Dia memang Anak pertama Ya kita pasti Persiapannya masih Semuanya serba Meraba ya Kayak pindahan rumah ya Ya Terus juga Kalo Waktu Jiwa itu Karena dia Kelilit khusus kan Nah Kalo yang sekarang Dia lah Dia Maunya lebih cepat aja Karena tiba-tiba Loh kok udah gak keliatan Pas di USG Kepalanya Udah Udah dibawah Jadi Ya memang lebih cepat Tapi semuanya sih Berjalan dengan Sesuai harapan kami Jadi Gak ada yang Gimana-gimana Alhamdulillah semua sehat Lengkap Ya pastinya itu Ibunya juga recovery cepat Itu yang paling penting sih Buat saya Berat badan Berat badan Berat badan Berat badan Berat badan Berat badan 3,0 kg Sekian 3,06 kg Banjangnya 48 kg Kurang lebih mirip sih Sama Jiwa Iya Unik jawa Keliatan lebih rewel Atau apa Gitu Ada perbedaan gak sih Sudah berapa hari ini Umur masih Umur masih Tama hari ya Dua Dua, tiga sih Dua Lebih Kalem kayaknya ya Maksudnya Sangat baik gitu Tidur tiga jam Terus menyusui Bangun lagi Tapi Enggak sih Enggak Nah itu jala Hai jala Enggak 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 rewel Dan juga Mungkin dari Ini udah Karena anak kedua Mungkin Aku pun juga Jauh lebih tenang Terus IMD nya juga Jauh lebih Dilancar Karena udah Ngelewati proses Yang pertama Kan Kalau dilihat deh Rukanya jalan nih Mirip antara Kanadin Gimana ya Mungkin untuk sekarang Belum kelihatan Tapi kalau Buat saya pribadi Saya melihatnya sih Lebih Mirip ibunya ya Sebenarnya Awalnya kita lihat Ini sama kakaknya Sama banget nih Mirip Sama banget kayak kakaknya Cuman kalau Saya Saya berdoanya Kayaknya lebih Mirip ibunya gitu Gimana tau sih ya Atau dari matanya Kami requestnya berbeda nih Itu dia Kali ini berbeda Kalau jiwa Aku request sama Tuhan Matanya mirip dia Bulet Aku sebenarnya yang kedua Jala juga pengennya bulet Biar kalau Kalau seni Tadi kan belum tahu kan Awalnya perempuan Kalau perempuan Maunya biar pakai Eyeshadownya tuh gampang Jadi Jadi Iya Biar-biar gampang gitu Loh mikirnya kan Terus dengan saya Requestnya Pengennya matanya kayak Nadine Jadi Jadi kita agak Crossing tuh Jadi yaudah Terus tadi miripnya Siapa nih Tapi harapan saya mirip ibunya Iya Tapi ya Lebih mendekat Matanya berbeda Menarik dua-duanya Terus Bibirnya juga kayak kamu Ya Mirip sih sebenarnya Mirip-mirip Tapi gak tau ya Semakin Semakin dewasa Bukanya berubah Kayak siapanya Jiwa juga kayak gitu Berubah Kalau kata Ong-Ongnya gimana nih? Mischa sama Marsha Iya Mischa sama Marsha Kemarin udah ketemu juga Ehm Mereka bilangnya Apa ya? Pelek-telek jiwa ya? Iya mirip jiwa sih Mirip jiwa He-he Dari Rabutnya Hidungnya Oh Kalau kemarin katanya Hidungnya yang sekarang Lebih pointing Kayak gitu Mirip Omanya jadinya Dari Cuman itu sih Tapi sisanya Sama banget ya Sama sih Panjang-panjang rambut ya Masih tipis-tipisnya Rambutnya Alisnya Itu Mirip-mirip Cuman kalau saya kayak ngeliat ya Yang ini mukanya agak lebih lancip Mereka 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 Mereka